Hai bunda, menjaga si kecil tentu tidak mudah ya, terutama bagi bunda bekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Untuk mempermudah merawat si kecil, bunda bisa menitipkan anak ke daycare. Melansir dari buku Assalamualaikum Ayah Ibu karya Pratami Diaherliani, ada beberapa kelebihan dari menitipkan anak di daycare. Kelebihan Daycare Yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Biasanya daycare memiliki kurikulum yang jelas dan berstandar bunda. Tak hanya itu, kurikulum juga sudah dirancang oleh ahli perkembangan anak. Yang kedua, anak belajar bersosialisasi. Anak bunda akan ditepatkan bersama anak-anak lain seusianya. Dengan begitu, secara tidak langsung mereka juga belajar bagaimana caranya untuk bersosialisasi. Yang ketiga, memiliki kegiatan yang beragam. Tidak hanya penitipan untuk makan dan tidur siang saja, daycare menjadi salah satu tempat di mana si kecil bisa mengasah dan mengembangkan stimulasinya. Daycare akan menyediakan berbagai macam kegiatan menyenangkan yang bisa diikuti anak. Yang keempat, keamanan lebih terjaga. Anak yang berada di daycare disebut lebih terjaga keamanan dan kenyamanannya. Tak hanya itu, mereka juga memiliki penjaga yang bertanggung jawab. Yang kelima, transisi yang tepat untuk sekolah. Anak-anak yang dititipkan di daycare akan lebih mudah menyesuaikan diri di sekolah formal nantinya. Karena mereka sudah bisa mengikuti jadwal dan bermain dengan teman-teman seusianya. Selain kelebihan, tentunya ada juga nibon kekurangan dari daycare. Kekurangan daycare Yang pertama, tertular penyakit. Daycare adalah tempat di mana anak berkumpul dengan anak-anak lainnya, bunda. Karena itu, tentu anak akan jauh berisiko tertular penyakit dari anak lainnya. Yang kedua, daycare memiliki jam operasional. Sama seperti sekolah, daycare memiliki jam operasional. Dengan begitu, bunda perlu mengantar dan menjemput si kecil sesuai dengan jam operasional daycare. Yang ketiga, tidak fokus mengasuh satu anak. Daycare bukanlah tempat penitipan satu orang anak saja. Akan ada banyak anak lainnya yang berada di daycare yang sama. Yang keempat, anak terpapar hal buruk. Si kecil bertemu dengan anak-anak lainnya yang berasal dari latar belakang berbeda. Ketika disatukan bersama dalam ruangan, tak hanya hal baik, anak juga mungkin terpapar kebiasaan buruk dari anak lainnya. Yang terakhir, rutinitas yang tidak sesuai. Dirangkum dari laman Parenting First Cry, bisa jadi rutinitas yang dibuat oleh daycare tidak sesuai pada si kecil. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah, bunda. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari daycare yang dapat menjadi pertimbangan bunda sebelum menitipkan anak di sana. Semoga membantu ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!